Hahaha. Kaisar Agung Penghukum Surga tertawa dan terbang ke sisi telapak tangan raksasa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap telapak tangan raksasa itu dengan senyuman dingin. Ji Tian Xing, inilah yang terjadi jika kamu melawanku. Sekarang, Anda hanya punya dua pilihan. Serahkan padaku, atau mati. Saat dia berbicara, Kaisar Agung Penghukum Surga diam-diam mengendalikan telapak tangan raksasa itu untuk menghancurkan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing dicengkram erat oleh telapak tangan raksasa itu, menahan tekanan yang tak tertandingi. Tubuhnya bungkuk, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya istimewa dan telah ditempa ribuan kali. Itu sangat sulit dan kuat. Namun, dia terluka parah dan tidak dapat menahan serangan Kaisar Agung Penghukum Surga. Tidak hanya tubuhnya yang semakin bengkok, tulangnya juga retak. Banyak diantaranya yang rusak. Ketika dia mendengar suara Kaisar Agung Penghukum Surga, dia tetap diam dan tidak menanggapi. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk melawan. Kaisar Agung Penghukum Surga melihat bahwa dia dengan keras kepala melawan dan tertawa dingin. Haha, jika kamu tahu ini akan terjadi, kenapa kamu melakukannya? Anda membunuh Marsikal Ekspedisi Selatan dan membunuh begitu banyak prajurit saya. Bahkan jika aku memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuhmu berulang kali, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahku. Namun, saya murah hati dan pemaaf. Saya bukan orang yang pendendam. Untuk seorang jenius dengan bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa seperti Anda, Kaisar ini juga menghargai bakat dan tidak tega membunuh Anda begitu saja. Jelas sekali bahwa Kaisar Agung Penghukum Surga sedang mencoba membujuk Jitian Sing untuk menyerah. Jitian Sing, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bersedia tunduk padaku, aku akan menghapus semua yang terjadi sebelumnya, dan aku tidak akan meneruskannya. Tidak hanya itu, ketika posisi Marsikal Ekspedisi Selatan kosong, saya akan mengumumkan kepada dunia bahwa Anda akan menjadi Marsikal Ekspedisi Selatan yang baru. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi tangan kanan saya dan jenderal kepercayaan saya. Selain itu, saya akan menghadiahi Anda keterampilan dan senjata tingkat Dewa Surgawi untuk membantu Anda mencapai puncak alam Dewa Sejati sesegera mungkin. Saya yakin Anda tahu bahwa di dunia fana, alam Dewa Sejati tingkat ke-9 adalah batasnya. Tidak ada yang bisa mencapai alam Dewa Surgawi. Namun, saya telah menerima keputusan ilahi dari alam atas dan telah menerima rahmat ilahi. Saya dapat membantu Anda naik ke alam atas dan menerobos ke alam Dewa Surgawi. Pada titik ini, Kaisar Hukum Surga tersenyum puas dan berkata dengan nada serius, Jitian Singh, ini adalah ketulusan saya. Saya harap Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kata-kata Kaisar Agung Tianfa sangat meyakinkan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik True Divinity akan merasa sulit untuk menolak kondisi yang begitu murah hati. Mereka pasti akan tergerak. Namun, di telinga Jitian Singh, kata-kata ini sangat menggelikan. Bagaimana mantan Raja Ilahi yang tak tertandingi bisa tergoda oleh manfaat yang tidak berarti ini? Bagaimana dia bisa tunduk pada Dewa Sejati yang lemah? Wajah Jitian Singh yang berlumuran darah menunjukkan cibiran menghina. Dia berkata dengan suara rendah, Kaisar Agung Tianfa, kondisimu memang menggoda, jadi. Di tengah pidatonya, dia tiba-tiba berhenti pada saat yang paling genting. Kaisar Agung Surga yang menghukum mendengarkan dengan tenang tetapi tidak mendengar apapun lagi. Dia buru-buru bertanya, Jadi apa? Apakah Anda menerima atau menolak? Jitian Singh tidak menjawab. Sementara Kaisar Agung penghukuman surga terganggu, dia tiba-tiba menyusutkan tubuhnya hingga sekecil setitik debu. Suara mendesing. Dia langsung melepaskan kekuatan terkuatnya dan melewati celah di telapak tangan raksasa itu untuk melarikan diri. Namun, Kaisar Agung Surga yang menghukum adalah seekor rubah tua yang licik. Dia sudah bersiap untuk ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya kabur begitu saja? Astaga! Dengan kilatan cahaya ungu, telapak tangan raksasa itu berubah menjadi bola cahaya ungu besar dan menyegel Jitian Singh di dalamnya. Bola cahaya ungu itu seperti sangkar yang menjebak Jitian Singh dengan kuat. Kecuali dia bisa memecahkan sangkarnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia baru saja terbang beberapa ribu kaki jauhnya ketika dia menabrak penghalang ungu dan terlempar kembali. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa kembali ke bentuk aslinya dan menyerah untuk melawan untuk saat ini. Kaisar Agung Surga yang menghukum melambaikan tangannya. Bola cahaya ungu menyusut hingga setinggi tiga kaki dan berhenti di depannya. Tatapannya melewati bola cahaya ungu dan menatap Jitian Singh. Sambil menyeringai mengejek, dia berkata, Hahaha! Kaisar ini sudah tahu bahwa kamu penuh tipu daya dan sangat licik. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Jangan pernah memikirkannya. Begitu kamu berada di tanganku, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sekarang, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Menyerah atau mati? Jitian Singh mengerutkan alisnya dengan ekspresi serius. Dalam situasi ini, bahkan jika dia memiliki ribuan trik, dia tidak dapat menggunakannya. Dia ingat artefak ilahi surgawi yang dia peroleh di Istana Ilahi Ungu. Pesawat ulang alik bintang surgawi. Namun, dia tersegel dalam bola cahaya ungu dan Kaisar Agung Penghukum Surga sedang menatapnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan Heavenly Star Settle. Dia tidak punya pilihan selain mengulur waktu. Tunggu. Jitian Singh menatap dingin Kaisar Agung Surga yang menghukum. Dia berkata dengan suara rendah, Suku Penghukum Surga selalu licik dan kejam. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Hahaha, Kaisar Agung Penghukum Surga mencibir ketika dia melihat Sumo telah berubah pikiran dan hendak menyerah. Jitian Singh, jangan lupakan situasimu saat ini. Percaya atau tidak, kamu tidak punya pilihan. Kaisar Agung Suku Penghukum Surga bermaksud jika Sumo tidak ingin mati, dia harus menyerah padanya. Adapun apakah dia akan menepati janjinya atau tidak, itu tergantung pada suasana hatinya. Anda, Jitian Singh berpura-pura marah dan memelototi Kaisar Agung Suku Penghukum Surga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Apa yang kamu inginkan? Kamu pintar. Kamu langsung mengetahui diriku. Kaisar Agung Suku Penghukum Surga tersenyum bangga. Meskipun aku menghargai bakat, aku tidak akan memberimu perlakuan istimewa hanya karena kamu berbakat. Sebagai perbandingan, saya lebih tertarik dengan kapal perang Anda. Katakan padaku, bagaimana kamu membangun kapal perangmu? Ini bukan kapal perang tingkat Dewa Surgawi, tapi sama kuat dan efektifnya dengan kapal perang tingkat Dewa Surgawi. Saya sangat penasaran dengan hal itu. Jantung Jitiansing berdetak kencang. Dia mencibir pada dirinya sendiri. Dia di sini untuk downstone. Dia ingin menyelidiki asal-usul dan efektivitas downstone. Itulah motif sebenarnya. Memahami hal ini, Jitiansing berpura-pura bingung dan berkata, Kapal perang saya. Saya membangunnya sendiri. Selain formasi tingkat Dewa Surgawi, tidak ada yang istimewa darinya. Kaisar Agung dari suku penghukum surga mengerutkan kening. Dia menilai sumo dan berkata dengan nada mengejek, Hahaha, begitukah? Saya kira tidak demikian. Jitiansing, kamu orang yang pintar. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kapal perangmu dibangun dengan batu ilahi tanpa batas? Batu ilahi tanpa batas? Jitiansing berpura-pura bingung sambil menatapnya dan bertanya, Apa itu? Saya menemukan batu ilahi khusus itu secara kebetulan dan membangunnya menjadi kapal perang. Senyum Kaisar Agung suku penghukum surga semakin lebar saat dia melihat sumo mengungkapkan kebenaran. Dia terus bertanya, Bagus sekali. Kalau begitu beritahu saya, dari mana kamu mendapatkan batu ilahi itu? 2612 Kembali ke dunia lima elemen, suku Heaven Punisher adalah orang pertama yang menemukan batu fajar. Terlebih lagi, batu fajar sangat kuat bahkan Jitiansing pun terkejut. Oleh karena itu, dia tidak terkejut bahwa Heaven Punisher begitu peduli pada batu fajar. Menghadapi pertanyaan Heaven Punisher, sumo tentu saja berbohong. Saya menemukan batu-batu dewa hitam itu di planet tertentu ketika saya melakukan perjalanan di langit berbintang. Heaven Punisher mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Jelas sekali, dia tahu bahwa Jitiansing berbohong. Namun, dia tidak membeberkannya. Dia terus bertanya, Planet yang mana? Dunia lima elemen. Jantung Jitiansing berdetak kencang. Dia berpikir dalam hati, jika penghukum surga mengetahui tentang dunia lima elemen, Marsikal Nanpasti telah melaporkannya kepadanya. Jika itu masalahnya, dia mungkin tidak berada di sini untuk planet awan ungu. Dia mungkin berada di sini untuk downstone. Itu benar. Itu pasti alasannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai planet awan ungu begitu cepat? Hanya ada satu penjelasan. Ketika dia mengetahui tentang efek kuat batu fajar, dia sudah berangkat ke planet awan ungu. Memikirkan hal itu, Jitiansing menganggup tanpa ekspresi dan berkata, Mungkin. Saya juga tidak ingat nama bintang itu. Mata Heaven Punisher menjadi semakin dingin. Dia bertanya dengan suara rendah, Kapan dan dalam keadaan apa Anda menemukan batu ilahi tanpa batas di dunia lima elemen? Ini adalah pertanyaan penting. Anda sebaiknya berpikir hati-hati sebelum menjawab saya. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan paling menyakitkan di dunia. Melihat betapa serius dan dinginnya Heaven Punisher, Jitiansing tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya, di planet awan ungu, Dewa Penguasa Bulan Perak telah memberitahunya bahwa suku penghukum surga dilindungi oleh Dewa Alam Atas. Dengan kata lain, suku penghukum surga adalah atau Antek Dewa. Heaven Punisher tampaknya sangat kuat dan telah mendominasi 3.000 dunia. Namun, dia sebenarnya bekerja untuk para Dewa. Jitiansing bertanya ragu-ragu, Penghukum surga, karena kamu sangat menginginkan batu ilahi tanpa batas, saya akan mengatakan yang sebenarnya dan membantumu menemukan batu ilahi tanpa batas dalam jumlah besar. Bagaimana Anda akan menghadiahi saya? Kaisar bela diri Tian Fa mengerutkan kening. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku akan memenuhi janjiku padamu. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan mencibir sambil bercanda, Hahaha. Saya tidak peduli dengan bantuan kecil itu. Dia berani bernegosiasi dengan Kaisar Agung Tian Fa. Hal ini semakin membuat marah Kaisar pemusnahan surga. Niat membunuhnya melonjak dan dia ingin memenggal kepala Yefutian. Namun, untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan dan mengetahui sumber batu ilahi tanpa batas. Hukuman Kaisar surga hanya bisa menahan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Lalu apa yang kamu inginkan? Jitiansing berkata tanpa ragu-ragu, Satu hukum Dewa Surgawi, Dua senjata Dewa Surgawi, Tiga teknik budidaya tingkat Dewa Surgawi. Ini adalah kondisi saya. Tak satu pun dari mereka bisa hilang. Bajingan, Kaisar Tian Fa tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berteriak dengan nada membunuh, Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bernegosiasi dengan saya? Jitiansing tidak takut sama sekali. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, Kamu hanya bisa memilih untuk menerima atau menolakku. Tentu saja, Jika Anda menolak saya, Saya tidak akan mengungkapkan satu petunjuk pun meskipun saya harus mati. Hukuman Kaisar Surgawi sangat marah. Dia memelototi Yefutian dan mengutuk, Dasar bajingan kecil. Aku akan membunuhmu sesekali pergi ke dunia lima elemen dan mencari di seluruh planet. Apakah menurut Anda Anda berhak mengancam saya? Hahaha, lalu tunggu apa lagi? Jitiansing bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Dia tertawa dingin dan berkata, Cepat bunuh aku. Anda, Hukuman Kaisar Surgawi secara naluriah mengangkat telapak tangannya. Dia akan mengaktifkan keterampilan ilahi untuk membunuh Jitiansing di tempat. Namun, saat keterampilan surgawinya akan meledak, Dia menenangkan diri dan menekan niat membunuhnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Hukuman Kaisar Langit memelototi Jitiansing dan berkata dengan dingin, Nak, waktuku sangat berharga. Oleh karena itu, saya dapat mempertimbangkan kondisi Anda. Ketika Jitiansing mendengar ini, Senyuman muncul di wajahnya. Haha, seperti yang kuduga. Hukuman Kaisar Surga tidak akan pernah memiliki hukum Dewa Surgawi, Senjata Dewa Surgawi, Dan Tiga Keterampilan Dewa Surgawi. Namun, karena dia menyetujui kondisi ini, Itu berarti dia dapat menghubungi para Dewa di alam atas dan meminta hal-hal tersebut. Artinya Downstone lebih penting daripada Purple Cloud Starfield. Faktanya, Hukuman Kaisar Surga mungkin telah melaporkan hal ini kepada para Dewa di alam atas. Para Dewa di alam atas juga sangat tertarik dengan Batu Fajar. Itu sebabnya mereka memerintahkan hukuman Kaisar Surga untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mendapatkan Batu Fajar. Itulah mengapa hukuman Kaisar Surga mencari Batu Fajar dengan segala cara. Ujian Jitiansing berhasil. Dia telah mengumpulkan informasi ini dari reaksi hukuman Kaisar Surga. Namun, dia tidak bisa membuat dirinya bahagia. Sebaliknya, hatinya tenggelam. Bahkan aku, mantan Raja Dewa, tergoda oleh Batu Fajar, apalagi para Dewa di balik hukuman Kaisar Surga. Jika para Dewa di alam atas menginginkan Batu Fajar juga, kita akan mendapat masalah. Dunia lima elemen tidak akan pernah memiliki kehidupan yang damai lagi. Hukuman Kaisar Surga mempertimbangkan pro dan kontra dan akhirnya mengambil keputusan. Dia menatap tajam ke arah Jitiansing, menganggup dan berkata, Jitiansing, saya menyetujui persyaratan yang Anda sebutkan tadi. Namun, Anda harus menyerahkan kapal perang tersebut. Juga, kamu harus tunduk kepadaku dan membawaku ke dunia lima elemen untuk menemukan Batu Ilahi tanpa batas. Jitiansing berpura-pura ragu sejenak. Lalu, dia mengertakan gigi dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, itu kesepakatan. Untuk membuktikan ketulusan Anda, Anda harus melepas segelnya terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan memberimu kapal perangnya. Hukuman Kaisar Surga mencibir. Jitiansing, apakah kamu terlalu naif atau menurutmu aku bodoh? Setelah saya melepas segelnya, Anda akan lari menyelamatkan hidup Anda. Saat dia berbicara, hukuman Kaisar Surga melambaikan tangannya dan menggunakan seni Ilahi untuk mengendalikan cahaya ungu. Itu berubah menjadi rantai ungu setebal lengan dan mengikat Jitiansing dengan erat. Dengan cara ini, Jitiansing memiliki kesempatan untuk bergerak tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Jika dia mencoba melarikan diri, hukuman Kaisar Surga dapat mengendalikan rantai ungu dan menyeretnya kembali. Sekarang, serahkan kapal perangnya. Kaisar Tianfa menatap Jitiansing dengan mata menyala-nyala dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Jitiansing tidak melawan. Saat dia mengeluarkan kapal perang Tiansing, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan sucinya dan membungkusnya di sekitar pesawat ulang alik bintang surgawi di tubuhnya. Pesawat ulang alik bintang surgawi kuno telah menyusut hingga seukuran sehelai rambut dan tersembunyi di benaknya. Saat kekuatan Ilahi memasuki pesawat ulang alik bintang surgawi, senjata Ilahi surgawi kuno diaktifkan dan bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kapal perang Tiansing terbang dari dahi Jitiansing dan melayang di depannya. Kapal perang itu membesar hingga seukuran telapak tangan. Ia berputar perlahan dan bersinar dengan cahaya hitam misterius. Aura misterius dan energi kuat dari daun seton terlihat sepenuhnya pada saat ini. Hukuman Kaisar Surga segera tertarik. Dia menatap kapal perang Tiansing dan mengamatinya dengan cermat. 2613 Astaga! Kekuatan pesawat ulang alik bintang surgawi meledak. Ia mengeluarkan cahaya bintang misterius yang menyelimuti Jitiansing. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh cahaya bintang dan menghilang di depan mata Kaisar Agung Surga. Kekuatan misterius dan kuat membawanya melewati kehampaan dan ruang 1 miliar mil. Dia tiba di bintang terdekat. Dia terikat oleh rantai cahaya ungu dan tidak bisa bergerak bebas. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk melawan atau menggunakan teknik pedangnya atau keterampilan ilahi. Namun, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan ilahi dalam pikirannya untuk mengaktifkan pesawat ulang alik bintang surgawi sementara Kaisar Agung Surga terganggu. Kaisar Agung Jalan Surga tidak menyangka Jitiansing memiliki kartu truf seperti itu. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba mengendalikan rantai cahaya ungu untuk menangkap Jitiansing, semuanya sudah terlambat. Dalam kilatan cahaya bintang, Jitiansing menghilang di hadapan Kaisar Agung Jalan Surga. Bahkan kapal perang Tiansing seukuran telapak tangan diambil oleh Jitiansing. Jalan Kaisar Agung Surga tercengang. Dia menatap kehampaan, tercengang. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa lama, dia sadar. Dia dengan cepat melepaskan Divine Sense-nya untuk mencakup area seluas 80 ribu mil. Dalam kehampaan, inilah batas yang bisa dicapai oleh rasa ilahi miliknya. Namun, tidak ada apapun dalam jarak 80 ribu mil kecuali dia dan kapal perang ilahi pembunuh surga. Jitiansing sudah lari jauh dan menghilang tanpa jejak. Kaisar Agung Jalan Surga sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Niat membunuh melonjak di dadanya. Ah! Itu Bemen Bestar. Beraninya dia melarikan diri dari bawah hidungku. Bagaimana mungkin? Apa yang dia lakukan? Bahkan rantai penyegel langitku tidak bisa mengendalikannya. Kaisar Agung Jalan Surga telah berhasil memperoleh Jitiansing, kapal perang, dan batu ilahi tanpa batas. Namun, dalam sekejap, bebek matang itu sudah terbang. Jalan Kaisar Agung Surga tidak dapat menerima hasil ini. Dia sangat marah sehingga dia ingin membantai seluruh dunia untuk meredakan amarahnya. Sesaat kemudian, kapal perang ilahi pembunuh surga terbang dari jauh dan berhenti di samping Kaisar Agung Surga. Suwa! Imperial Tutor Heaven Punising terbang keluar dari kapal dan tiba di samping Emperor Heaven Punising. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaisar, apa yang baru saja terjadi? Dimana Jitiansing? Saat dia bertanya, guru kerajaan juga melihat sekeliling, mencari keberadaan Jitiansing. Wajah Kaisar bela diri Tianfan menjadi gelap. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan dingin, dia lari. Apa? Pengajar kerajaan surga membelalakan matanya karena terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, dia, dia sebenarnya, lolos dari tanganmu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia terluka para olehmu dan tidak mampu melawan? Pertanyaan pengajar istana membuat Kaisar Surga Puniser merasa semakin terhina. Wajahnya semakin gelap. Bajingan itu sangat licik. Sekalipun dia berada di ujung tanduk, dia masih memiliki kartu truf yang belum pernah dia gunakan. Dia tidak tahu artefak ilahi macam apa yang dia gunakan, atau kemampuan ilahi macam apa, tapi dia benar-benar berhasil berteleportasi. Pada saat itu, rantai penyegel langitku masih mengikatnya. Kekuatan misterius itu dengan paksa memutus hubunganku dengan rantai penyegel langit dan membawanya pergi dari tempat ini. Ini, pengajar kerajaan surga bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Setelah lama terdiam, dia bertanya ragu-ragu, Kaisar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus memburu Ji Tianxing? Wajah Kaisar Surga Puniser menjadi gelap. Ia berteriak dengan dingin, ia telah melarikan diri tanpa jejak. Aku juga tidak bisa merasakan aura rantai penyegel langit. Bagaimana aku bisa memburunya? Biarkan dia hidup beberapa tahun lagi. Saya akan menangani planet awan ungu terlebih dahulu. Kemudian, saya secara pribadi akan menuju ke dunia lima elemen untuk mencari batu ilahi tanpa batas. Setelah saya berurusan dengan batu ilahi tanpa batas, saya akan memburunya. Pengajar kerajaan surga berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Kaisar penghukum surga itu bijaksana. Kehidupan Ji Tianxing tidak ada bandingannya dengan batu ilahi tanpa batas. Dengan itu, Kaisar surga puniser dan pengajar kerajaan surga berbalik dan memasuki kapal. Segera, mereka meninggalkan planet yang ditinggalkan itu. Penghukum surga dari penghukum surga kembali ke kehampaan dan terbang kembali ke planet awan ungu. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 1 miliar mil jauhnya dari planet yang ditinggalkan, terdapat sebuah planet kecil yang tandus. Bintang ini sama dengan bintang yang ditinggalkan. Itu adalah bintang tak bernyawa, dan letaknya sangat dekat dengan bintang tersebut. Namun planet ini berwarna coklat ke abu-abuan dan hanya memiliki diameter beberapa juta mil. Ukurannya puluhan kali lebih kecil dari planet yang ditinggalkan. Hal ini karena planet ini jauh lebih tua. Lebih dari separuhnya telah terkikis oleh kehampaan. Paling lama dalam 20 hingga 30 ribu tahun lagi, bintang tak berguna ini akan sepenuhnya berubah menjadi debu dan menghilang ke dalam kehampaan. Astaga! Di permukaan planet berwarna coklat ke abu-abuan itu, seberkas cahaya bintang yang menyelaukan tiba-tiba menyala di tanah yang penuh lubang. Setelah cahaya bintang menghilang, seorang pria muda dengan pakaian compang kemping dan berlumuran darah emas muncul. Pria ini berada dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi luka dan lubang berdarah. Auranya sangat lemah dan dia hampir pingsan. Celupkan! Saat dia mendarat di bukit berbatu berwarna coklat ke abu-abuan, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Hah! Hah! Dia berbaring di atas batu yang dingin dan terengah-engah. Darah emas terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Kaisar penghukum surga, saya, Jitian Sing, akan mengingat dendam hari ini. Suatu hari, saya akan membayarmu kembali seratus kali lipat. Bukan hanya kamu, tapi seluruh ras heaven puniser akan berubah menjadi debu. Jitian Sing menutup matanya saat dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. Dia telah menggunakan pesawat ulang alik bintang surgawi untuk berhasil melarikan diri dari cengkeraman kaisar surga puniser. Namun, dia masih ingat tatapan rumit di mata dewa penguasa bulan perak saat dia mati dalam api ilahi. Ia juga tak bisa melupakan rasa sakit dan trauma yang dialaminya selama sepuluh hari terakhir. Jika dia tidak mencabik-cabik kaisar surga puniser dan menghancurkan seluruh ras penghukum surga, bagaimana dia bisa menyelesaikan kebencian di dalam hatinya? Setelah terengah-engah beberapa saat, dia mengeluarkan kapal perang Tian Sing dan melangkah ke atasnya dengan susah payah. Naga putih dan tiga binatang ilahi buru-buru mendatanginya setelah melihat dia kembali. Tuan, bagaimana lukamu? Jitua, bagaimana kamu bisa terluka begitu? Buru-buru, jangan hanya berdiri di sana. Bantu old Ji dirawat. Semuanya, bantu aku. Mari kita edarkan ki kita untuk mengobati luka Jitua. Jitian Sing melambaikan tangannya saat melihat betapa khawatir dan cemasnya mereka. Dia berkata dengan suara rendah, apa yang membuatmu panik? Saya belum akan mati. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyembuhkanku. Naga putih, segera kembali ke dunia lima elemen. Kalian bertiga, perbaiki kapal perang. Naga putih menerima perintah tersebut dan buru-buru mengemudikan kapal perang Tian Sing ke dalam kehampaan, kembali ke dunia lima elemen. Ketiga binatang ilahi masih khawatir. Mereka menyaksikan Jitian Sing memasuki ruang rahasia sebelum melanjutkan memperbaiki kerusakan kapal perang. Dengan sangat cepat, kapal perang itu kembali tenang. Naga putih fokus mengemudikan kapal perang dan kembali ke dunia lima elemen secepat mungkin. Ketiga binatang ilahi masing-masing menempati ruang rahasia, diam-diam mengedarkan Kim Reka dan berkultivasi. Jitian Sing duduk sendirian di salah satu ruang rahasia. Dia mengeluarkan beberapa batu asal dan menyerap kekuatan ilahi di dalamnya untuk memulihkan kekuatan dan cederanya dengan cepat. Beberapa bulan berikutnya berjalan lancar. Yang ada hanyalah rasa dingin dan kesuraman abadi dalam kehampaan. Ketika Jitian Sing dan yang lainnya meninggalkan dunia lima elemen, mereka membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk mencapai bintang langit ungu. 2614. Malam itu, kapal perang Tiansing kembali ke dunia lima elemen dan tiba di luar segel cahaya ilahi. Penghalang cahaya emas yang mempesona tetap mempesona seperti biasanya, menyegel dunia lima elemen. Bai Long menggunakan teknik rahasianya untuk mengendalikan kapal perang Tiansing dan mencoba menyerang Golden Light Barrier. Kabum! Dengan ledakan yang memekakan telinga, kapal perang Tiansing menabrak penghalang cahaya emas tetapi terpental kembali. Penghalang emas yang sangat besar itu bahkan tidak memiliki celah sedikitpun. Itu hanya berfluktuasi dengan hebat beberapa lusin kali. Naga putih sudah lama mengharapkan hasil seperti itu. Bukan saja dia tidak kecewa, dia bahkan tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, segel roh dewa dari lima elemen dunia memang kuat dan tak tertandingi. Bahkan kapal perang tingkat dewa surgawi tidak dapat membuka segel dan memasuki dunia lima elemen. Bahkan kapal perang kaisar agung pembunuh surga harus menemukan celah dan celah. Di masa lalu, ketika Marsikal Selatan dan Jenderal Penakluk Naga dikalahkan di dunia lima elemen, mereka dapat menggunakan artefak dewa untuk melarikan diri. Saat itu, Bailong curiga bahwa segel cahaya ilahi dari dunia lima elemen sangat lemah. Sekarang, dia mengerti. Ada sesuatu yang istimewa tentang penghalang cahaya emas ini. Ia kuat di luar tetapi lemah di dalam. Sangat sulit untuk memasuki dunia lima elemen dari kekosongan. Penghalang cahaya ilahi sangat kuat. Namun, jauh lebih mudah untuk meninggalkan dunia lima elemen dan memasuki ruang hampa. Oleh karena itu, segel penghalang cahaya ilahi di dunia lima elemen melemah, namun perlindungannya terhadap dunia lima elemen sangat kuat. Penemuan ini membuat Bailong memikirkan sebuah masalah. Tampaknya tujuan utama penghalang cahaya ilahi bukanlah untuk menyegel dunia lima elemen, tetapi untuk melindungi dunia ini. Naga putih menghela nafas sambil berpikir. Kemudian, dia mengendalikan battleship untuk terbang di Void. Dia melaju di sekitar Divine Light Barrier, mencari celah dan celah. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya menemukan celah. Itu adalah celah dengan radius seratus mil. Ada sisa bintang yang tajam di dalamnya. Di bawah kendali Bailong, kapal perang Tian Xing menyusut seratus kali lipat. Ia berhasil melewati celah antara sisa bintang dan penghalang cahaya ilahi dan kembali ke dunia lima elemen. Sayangnya, kapal perang tersebut muncul di benua asing. Benua ini sangat luas, namun menampakkan suasana primitif yang tak terbatas. Hutan primitif dan binatang iblis besar bisa dilihat di mana-mana. Setelah terbang sejauh lebih dari seratus ribu mil, kapal perang tersebut akhirnya menemukan kota yang besar namun sederhana. Tembok kota yang tinggi dibangun dengan bebatuan besar dan bangunan di kota itu tinggi dan kasar sangat berbeda dari bangunan milik umat manusia. Satu demi satu, manusia setengah binatang yang mengenakan kulit binatang dengan kepala segala jenis binatang memamerkan taringnya hidup damai di kota. Melihat ini, naga putih langsung mengerti. Ini adalah benua liar. Di antara benua-benua di dunia lima elemen, ini adalah benua tertua dan paling primitif. Benua yang luas ini mempertahankan banyak ciri-ciri zaman kuno. Lebih dari 80% ras cerdas di benua liar adalah manusia setengah binatang. Bisman tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga seni bela diri dan mata pencaharian mereka agak terbelakang. Satu-satunya hal yang patut dipuji adalah bahwa Bisman memiliki keyakinan rasial yang mengakar. Di benua liar, kota manapun tempat Bisman berkumpul pasti memiliki kuil kuno di dekatnya. Terlepas dari apakah itu kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, Bai Long belum pernah datang ke benua Wastelen. Dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang benua Desolate. Dia ingin berkeliling dan menjelajahi lebih banyak rahasia. Namun, waktu tidak mengizinkannya. Dia hanya bisa menggunakan kekerasan untuk menemukan orang terkuat di benua liar dan menanyakan keberadaan gerbang Suanpin. Gerbang Suanpin juga dikenal sebagai bekas luka langit. Itu adalah jalan pintas dari empat benua rendah ke benua Senwu. Sepuluh hari kemudian, Naga Putih menemukan Panglima Perang Binatang mengamuk sesuai keinginannya dan menanyakan keberadaan gerbang Suanpin. Panglima Perang Binatang berserk adalah salah satu orang terkuat di benua liar, dan kekuatannya telah mencapai alam roh primordial tingkat kedua. Dia memerintah lebih dari 30 ras setengah bismen yang berbeda, yang tersebar jutaan mil dan lebih dari satu miliar orang. Tentu saja, Panglima Perang Berserk bis sama lemahnya dengan semut di depan Naga Putih. Ketika Naga Putih menginterogasi Panglima Perang Berserk bis tentang keberadaan gerbang Suanpin, dia hanya bisa menggunakan 1% dari kekuatan sucinya, karena dia takut dia akan secara tidak sengaja membunuh Panglima Perang Berserk bis. Setelah menyelidiki keberadaan gerbang Suanpin, Naga Putih buru-buru mengusir kapal perangnya kembali. Melewati gerbang, dia akhirnya kembali ke benua Senwu. Setelah beberapa putaran dan belokan, kapal perang Tian Xing akhirnya kembali ke utara reruntuhan dewa setelah 5 hari. Larut malam itu. Reruntuhan dewa tertutup awan, dan tetap suram seperti biasanya. Kapal perang Tian Xing mencapai puncak Gunung Tandus dan berhenti di sana. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Ji Tian Xing berjubah putih terbang keluar dari kapal perang. Setelah 10 bulan berkultifasi terpencil, luka-lukanya telah ditekan untuk sementara, dan kekuatan sucinya telah pulih secara signifikan. Dia juga telah berganti pakaian baru, yang membuatnya terlihat tidak terlalu sengsara. Namun, luka mengerikan yang menutupi seluruh tubuhnya masih belum sembuh, dan luka pada organ dalam serta jiwanya masih perlu diobati. Kekuatan dan auranya juga sangat lemah. Dia menyingkirkan kapal perang Tian Xing dan mengeluarkan pagoda emas kecil. Dia ingin membawa naga putih dan tiga binatang dewa ke dalam pagoda. Ketika naga putih melihat pagoda emas kecil di tangan Lu Yin, tiba-tiba ia terkejut, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Uh, sepertinya aku telah melakukan sesuatu yang bodoh. Naga putih bergumam pelan, dan ekspresinya agak canggung. Ji Tian Xing melihatnya sekilas dan bertanya, hal bodoh apa? Beritahu kami agar kita semua bisa bersenang-senang. Ketiga binatang suci dan mata mereka melebar saat mereka melihat ke arah naga putih dengan penuh harap. Lagi pula, dari apa yang mereka ketahui, naga putih adalah orang yang sangat berpengetahuan dan licik. Dia belum pernah dimanfaatkan sebelumnya. Kini, dia justru mengaku telah melakukan tindakan bodoh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Naga putih menjadi semakin malu. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya seharusnya tahu bahwa guru memiliki kunci rahasia pagoda. Setelah memasuki dunia elemental, guru hanya perlu menggunakan kunci rahasia, dan kami dapat langsung kembali ke pagoda. Pada akhirnya, saya berkeliaran di benua liar selama 10 hari, dan menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki gerbang Suanpin. Sekarang kalau dipikir-pikir, kaisar perang binatang buas yang aku takuti sampai mati benar-benar tidak beruntung. Of! Hahaha! Kian Yue dan naga hitam tidak memberinya wajah apapun, dan mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Ji Tian Xing juga tidak bisa menahan tawa pelan. Bahkan Lang Kun yang paling jujur pun tidak bisa menahan tawa diam-diam. Melihat pemandangan ini, Naga Putih menjelaskan dengan serius, semuanya, jangan tertawa. Sebenarnya, aku hanya penasaran dengan benua liar, jadi aku melakukannya dengan sengaja. Saya berkeliling benua liar selama 10 hari, dan saya menemukan banyak hal baru dan menarik. Guru, setelah cedera Anda pulih, saya akan memberitahu Anda semuanya satu per satu. Ji Tian Xing berhenti tertawa dan mengangguk. Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Setelah itu, dia menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalam pagoda emas. Aduh! Pagoda emas itu bersinar dengan cahaya suci dan menyelimuti Ji Tian Xing, Naga Putih, dan tiga binatang dewa. Sesaat kemudian, mereka menghilang dari puncak gunung Tandus dan memasuki menara 10 ekstrim Ji Tian. Setelah melewati pagoda tingkat kelima, mereka dengan cepat memasuki tingkat ke enam dan kembali ke ruang terdistorsi. 2615. Selama lima tahun terakhir, situasi di benua Shen Wu telah stabil. Ji Ke dan Yun Yao telah berkultivasi dalam pengasingan di menara, bekerja keras untuk menerobos ke alam dewa sejati. Di waktu luang mereka, keduanya akan mengajar Chen Chen dan Yaya serta membimbing mereka dalam kultivasi. Ji Ke mengendalikan menara 10 absolut Ji Tian. Ketika Ji Tian Xing, Naga Putih, dan yang lainnya memasuki menara, dia segera merasakannya. Dia segera membangunkan Yun Yao dan pergi menyambut Ji Tian Xing bersama. Selama dua tahun terakhir, dia dan Yun Yao khawatir dan penuh harap, berharap siang dan malam Ji Tian Xing akan kembali dengan selamat. Mereka tahu bahwa Heaven Puniser sangat kuat dan memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Ji Tian Xing hanya membawa naga putih dan tiga binatang dewa, namun dia berani pergi ke planet Zixiao untuk membalas dendam pada Mars Kallnan. Pasti akan sangat berbahaya. Namun, mereka tidak memiliki kapal perang dewa, dan mereka hanya dapat mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melintasi kehampaan, yang akan lebih berbahaya. Jika terjadi sesuatu, nyawa mereka tidak hanya dalam bahaya, tetapi juga akan menimbulkan masalah bagi Ji Tian Xing. Selain itu, alam lima elemen membutuhkan pelindung, dan mereka harus tetap berada di benua Shen Wu untuk mengendalikan situasi. Oleh karena itu, keduanya mempertimbangkan pro dan kontra untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk tinggal di menara dan menunggu Ji Tian Xing kembali. Sekarang, lima tahun telah berlalu, dan Ji Tian Xing akhirnya kembali. Astaga! Tidak lama kemudian, Ji Kedan Yun Yao terbang dan berdiri di depan Ji Tian Xing. Keduanya memandang Ji Tian Xing dengan mata berbinar, mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dua kali. Melihat dia telah kembali dengan selamat, mereka berdua akhirnya merasa lega dan menghela nafas lega. Tian Xing, kamu akhirnya kembali. Yun Yao menatap Ji Tian Xing dengan tatapan lembut, matanya yang jernih tertutup lapisan kabut, tapi tatapannya cerah. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan, sekaligus rasa lega. Ji Keduga memandang Ji Tian Xing dengan emosional dan berkata dengan suara tercekat, Saudara Tian Xing, senang sekali kamu bisa kembali dengan selamat. Selama lima tahun kamu pergi, kakak perempuan tertua dan aku mengkhawatirkanmu. Untuk waktu yang lama, kakak perempuan tertua merasa tidak nyaman. Untungnya, surga punya mata. Anda akhirnya kembali. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan memperlihatkan senyuman lembut sambil menghibur, saat itu, saya pergi tanpa pamit karena saya tidak punya pilihan. Saya telah membuat Anda khawatir selama lima tahun terakhir. Tapi itu semua sudah berlalu. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Saat dia berbicara, Ji Tian Xing membuka tangannya untuk menyambut mereka. Dia ingin memeluk Yun Yao dan Ji Ke. Namun saat ini, seorang gadis kecil dengan gaun kuning muda berlari dari belakang Yun Yao dan dengan gembira melompat ke pelukan Ji Tian Xing. Ayah, ayah akhirnya kembali. Yaya merindukanmu setiap hari. Gadis kecil itu cantik dan imut. Kulitnya sangat jernih dan halus. pakaian dan temperamennya mulia dan suci. Dia memiliki rambut hitam lembut. Dia memiliki pinggiran yang rapi dan dua ekor kuda. Dia terlihat sangat imut dan lucu. Terutama matanya yang besar dan jernih. Mereka tidak bersalah dan murni, tanpa sedikitpun kenajisan. Dia melompat ke pelukan Ji Tian Xing dengan gembira. Dia melingkarkan lengannya di leher Ji Tian Xing dan membenamkan kepalanya di dada Ji Tian Xing dengan erat. Tubuh Ji Tian Xing menegang sejenak. Lalu, dia santai. Senyuman lebar muncul di wajahnya, dan bahkan ada sedikit kasih sayang. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil itu. Telapak tangannya dengan lembut membelai kepala Yaya sambil tersenyum dan berkata, baru lima tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Yaya telah tumbuh lebih tinggi lagi. Gadis kecil yang sangat cantik dan imut ini adalah Yaya. Dia mewarisi kecantikan dan temperamen Yun Yao, serta alis dan mata Ji Tian Xing. Itu sebabnya dia begitu mulia dan manis. Dalam waktu dekat, ketika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi wanita cantik tiada taraf yang namanya akan mengguncang dunia. Pada saat ini, seorang anak laki-laki lain yang mengenakan jubah brokat keluar dari belakang Jike. Meskipun usianya baru empat atau lima tahun, dia sangat tampan. Bahkan ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Dia sedingin gunung es. Dia tiba di depan Ji Tian Xing dan membungkuk hormat. Dia berkata dengan suara lembut, anak ini dengan hormat menyambut kembalinya ayah. Bocah kecil seperti orang dewasa ini adalah Chen Chen, Ji Wu Hen. Ji Tian Xing mengulurkan tangan dan memegang lengan Chen Chen, membantunya berdiri. Setelah dengan hati-hati mengukurnya, dia menunjukkan senyuman puas dan mengangguk. Chen Chen, sepertinya kamu tidak mengendur dalam lima tahun ini. Keterampilanmu meningkat lagi. Sedikit kegembiraan melintas di mata jernih Chen Chen ketika dia dipuji. Ia buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata, Ayah, Ayah menyanjungku. Ini semua berkat ibu dan ibu kedua. Karena bimbingan dan bimbingan mereka yang cermat, Chen Chen dapat berkembang pesat. Ibu kedua, Ji Tian Xing mengangkat alisnya, ekspresinya agak aneh. Bentuk sapaan ini membuatnya merasa agak canggung dan tidak nyaman. Ji Ke juga agak malu saat mendengarnya. Dia memalingkan muka dan tidak mengatakan apapun. Namun, Yun Yao takut dia akan dipermalukan, jadi dia menjelaskan, Tian Xing, meskipun Chen Chen dan Yaya adalah anak-anak kami, keadalah keluarga bersama kami. Chen Chen dan Yaya juga anak-anaknya. Dia juga memperlakukan mereka sebagai miliknya. Itu sebabnya saya membiarkan mereka memanggilnya seperti itu dan memperlakukannya dengan rasa hormat keibuan. Ji Tian Xing merasa lega dan mengangguk setuju. Yaya terus memeluk leher Ji Tian Xing dan tetap berada di pelukan Ji Tian Xing, tidak mau melepaskannya. Saat semua orang berbicara, dia membuka matanya lebar-lebar dan mengamati Ji Tian Xing dengan cermat. Setelah semua orang selesai berbicara, dia juga melihat beberapa petunjuk dan segera mengungkapkan ekspresi khawatir. Ayah, bagaimana kamu bisa terluka? Biarkan Yaya memeriksa lukamu. Saat dia berbicara, Yaya menggunakan teknik rahasia mata dewa untuk memeriksa luka Ji Tian Xing. Dalam waktu singkat, dia melihat beberapa petunjuk dan langsung hampir menangis. Dia menjadi semakin khawatir. Ayah, lukamu serius sekali. Tidak hanya tubuh dewa Anda yang terluka parah, ada lebih dari 200 luka di sekujur tubuh Anda. Bahkan jiwa ketuhananmu terluka. Ayah, bajingan tak berperasaan mana yang melakukan ini padamu. Meskipun Yaya masih muda dan kekuatannya hanya berada di alam kesengsaraan, dia memiliki banyak bakat bawaan. Teknik rahasia mata dewa adalah salah satunya. Itu diwarisi dari Ji Tian Xing. Dia menatap Ji Tian Xing dengan air mata berlinang. Wajah kecilnya yang lucu dipenuhi dengan perhatian dan cinta. Yun Yao dan Ji ke secara alami melihat Ji Tian Xing terluka dan segera menghiburnya. Yaya, Ayah pergi ke sisi lain langit berbintang untuk menghadapi orang jahat di planet tertentu. Meski Ayah terluka parah, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dia akan segera pulih. Chen Chen juga mengkhawatirkan Ji Tian Xing. Matanya dipenuhi amarah. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, Ayah, meskipun aku masih muda, aku bersedia membantumu dan membunuh orang-orang jahat itu. Melihat ini, Ji Tian Xing buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Yaya, Chen Chen, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Ayah. Luka-luka ini tidak berarti apa-apa bagiku. Seniman bela diri generasi saya dilahirkan dalam badai darah. Kita akan bangkit dari bayang-bayang pedang dan pedang. Jika kita tidak mengalami kesulitan dan bahaya, bagaimana kita bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dan mengubah dunia? 2616. Setelah mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Yun Yao, Ji Ke, dan Bai Long mengangguk setuju. Chen Chen dan Yaya cerdas dan mereka mengerti maksudnya. Mereka mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka akan mengingat apa yang dia katakan. Keluarga itu bersatu kembali dan mereka mengobrol sebentar dengan gembira sebelum mereka berpisah. Yun Yao dan Ji Ke membawa kedua anaknya dan kembali berkultivasi. Ji Tian Xing menemukan tempat terpencil dan mulai memulihkan diri dalam pengasingan. Bai Long dan ketiga binatang spiritual lelah setelah bertarung selama lima tahun. Mereka mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Ketika ruang terdistorsi, keheningan kembali terjadi. Waktu mengalir dengan kecepatan lima puluh kali lipat dari kecepatan normal dan berlalu tanpa suara. Dalam keadaan normal, Ji Tian Xing membutuhkan setidaknya empat puluh tahun untuk pulih dari cederanya. Namun, dia memiliki sejumlah besar Divine Elixir dan Downstone. Dengan bantuan Divine Elixir dan Downstone, lukanya sembuh dengan kecepatan luar biasa. Ia memperkirakan dalam waktu belasan tahun ia akan sembuh total. Efek ajaib dari Downstone sungguh luar biasa. Kebahagiaan memiliki Downstone dalam jumlah besar bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Misalnya, Kaisar Surga yang menghukum telah lama ngiler karena Batu Fajar. Namun, dia tidak bisa mendapatkannya. Dia akhirnya menangkap Ji Tian Xing tetapi dia membiarkan Ji Tian Xing lolos begitu saja. Selama lebih dari setahun, dia telah menekan amarah di hatinya dan dia tidak bisa menghilangkannya. Meskipun dia telah membobol Purple Cloud Star dan membunuh Dewa Beladiri dari beberapa benua dengan cara yang sombong. Meskipun pengajar Kekaisaran telah memimpin banyak Dewa Beladiri dan penjaga untuk menaklukkan lima benua, dia telah menguasai seluruh bintang awan ungu. Penghukuman Kaisar Surga masih tidak bahagia. Dia membawa terlalu sedikit orang bersamanya ke Purple Cloud Star kali ini. Hanya ada tutor Kekaisaran Fathian, 36 penjaga Rilem Marsial Gat, dan 2.000 prajurit lapis baja hitam Rilem Marsial Sage. Ini tidak cukup untuk menguasai lima benua. Mereka hanya bisa mengendalikan para pemimpin kerajaan suci dan mengubah para pemimpin berbagai suku dan kekuatan menjadi boneka. Mereka memerlukan beberapa tahun lagi untuk mengambil kendali penuh atas Purple Cloud Star. Tentu saja, mereka membutuhkan Elite Heaven Punising dalam jumlah besar. Kaisar Agung Penghukum Surga tidak punya pilihan selain memanggil bawahan lama Marsikal penakluk selatan dan bergegas ke planet awan ungu. Lusinan Kapten Rilem Dewa Beladiri dan ribuan prajurit lapis baja hitam tersebar di ratusan bintang di sekitar bintang awan ungu. Ketika Jitiansing menyerbu bintang Cakrawala Ungu, membunuh Marsikal Zenan, dan menghancurkan Istana Surga Penghukum Surga, orang-orang ini telah berpencar dan melarikan diri. Mereka tersebar di berbagai bintang. Ada yang bersembunyi, ada pula yang masih membunuh dan melakukan perbuatan jahat. Setelah menerima perintah dari Kaisar Agung Tianfa, mereka semua sangat bersemangat. Mereka bergegas ke Purple Cloud Star dengan antisipasi. Namun, dibutuhkan setidaknya satu tahun bagi para kapten dan prajurit lapis baja hitam untuk mencapai planet Ziksiao. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Penghukuman Surga menghadapi masalah lain. Saat itu, setelah Marsikal Nanzenan menduduki planet awan ungu, dia mengiriminya pesan untuk melaporkan situasi di planet awan ungu. Marsikal Penakluk Selatan telah menyebutkan Gua Langit Ungu sebelumnya. Dia mengatakan itu adalah tempat paling suci di planet langit ungu dan alam rahasia paling misterius. Tidak hanya kekuatan ilahi dan sumber daya budidaya yang berlimpah, tetapi juga ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, Marsikal Penakluk Selatan tidak cukup kuat dan tidak punya cukup waktu untuk menjelajahinya. Sekarang, Kaisar Agung Penghukum Surga telah menduduki planet awan ungu. Dia juga ingin memasuki Gua Langit Ungu untuk melihat rahasia dan misteri apa saja yang ada. Namun, sesuatu yang janggal terjadi. Kaisar Agung Penghukuman Surga tidak dapat menemukan Gua Surga Ungu. Setelah memutar otak tanpa hasil, dia meminta guru kerajaan untuk menyelidiki masalah ini. Pengajar kerajaan menginterogasi lebih dari sepuluh pemimpin klan yang kuat dan akhirnya menemukan beberapa informasi. Gua Langit Ungu yang legendaris adalah gua tempat tinggal yang mulia Langit Ungu. Alam rahasia ini sangat misterius dan memiliki status yang sangat tinggi. Konon pintu masuknya berada di lautan awan tak berujung di atas langit. Namun, tidak ada yang tahu pasti di mana pintu masuknya. Bagaimanapun, para pemimpin dari berbagai klan belum pernah memasuki Gua Langit Ungu. Para Divine Master yang memenuhi syarat untuk memasuki Gua Langit Ungu telah tewas dalam pertempuran. Mereka telah dibunuh oleh Heaven Punisher. Kaisar Agung Surga yang menghukum sangat tertekan. Dia meminta guru kerajaan untuk mengambil alih situasi sementara dia terbang ke langit sendirian dan mencari di lautan awan. Planet Surga Ungu sangat luas. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami jika dia ingin menemukan pintu masuk Gua Surga Ungu di lautan awan yang tak berujung. Selain itu, Ji Tian Xing telah memasang dua aray Dewa Agung di pintu masuk Gua Langit Ungu. Salah satunya adalah Maze Aray dan yang lainnya adalah Sehal Aray. Bagaimana Kaisar Agung penghukum surga bisa menemukannya? Bahkan jika dia menghabiskan beberapa tahun dan akhirnya menemukan pintu masuknya, dia mungkin tidak dapat memecahkan aray Dewa Agung. Tiga bulan berlalu tanpa disadari. Dua belas setengah tahun telah berlalu di ruang terdistorsi. Ji Tian Xing telah lama berkultivasi dalam pengasingan. Dengan bantuan sejumlah besar pil ilahi dan batu asal, luka-lukanya akhirnya sembuh. Kekuatan sucinya telah pulih ke puncaknya, dan jiwa ilahinya yang terluka juga telah disembuhkan. Ketika dia mengakhiri pengasingannya, Yun Yao dan Ji kebergegas setelah mendengar berita tersebut. Mereka bertiga berkumpul dan mulai membicarakan hal-hal penting. Yun Yao memimpin dan berkata, Tian Xing, kamu terluka dan sangat membutuhkan pemulihan di pengasingan. Kami tidak meminta terlalu banyak. Jika memandangnya penuh harap dan bertanya, Saudara Tian Xing, siapa yang melukaimu? Bagaimana mereka bisa melukaimu begitu parah? Seharusnya itu bukan Marsikal penakluk selatan. Dia pasti tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Ketika saya pertama kali tiba di planet langit ungu, saya tepat pada waktunya untuk pertemuan suci kerajaan segudang. Saya menemukan cara untuk menyelinap masuk dan menggunakan tipuan untuk mengganggu sebuah benua. Setelah itu, saya bergabung dengan binatang ilahi penjaga dari planet langit ungu, Raja Wali Emas, dan membunuh Marsikal penakluk selatan. Lebih dari seratus dewa bela diri dari berbagai klan juga bertarung dengan penghancur surga dan binasa bersama mereka. Tidak mudah bagi kami untuk mengusir suku penghukum surga dan memulihkan perdamaian di planet langit ungu. Namun, hanya dalam tiga tahun, Kaisar Agung Penghukuman Surga secara pribadi memimpin ekspedisi ke planet langit ungu. Saat mereka mendengar ini, Jike dan Yun Yao mengerutkan kening. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kaisar Agung dari suku penghukum surga, dia diperingatkan. Tian Xing, kamu bertarung dengan Kaisar Agung dari suku penghukum surga. Apakah kamu terluka olehnya? Itu tidak seharusnya. Kaisar Agung suku penghukum surga sangat ambisius. Dia ingin menguasai tiga ribu dunia. Mengapa dia memperhatikan planet langit ungu? Terlebih lagi, suku penghukum surga berada di galaksi lain, sangat jauh dari planet langit ungu. Bahkan jika dia tahu bahwa Marsikal penakluk selatan terbunuh dan dilarikan ke planet langit ungu untuk membalas dendam, itu seharusnya tidak terjadi begitu cepat. Kedua wanita itu kaget dan bingung. Jitian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, Kaisar Agung dari suku penghukum surga sangat kuat. Dia telah mencapai tahap dewa surgawi setengah langkah. Pesawat luar angkasanya juga setingkat dewa surgawi. Dia memiliki elit panggung dewa sejati LV-6 bersamanya. Dia adalah pengajar kerajaan dari suku penghukum surga. Alasan dia bergegas ke planet langit ungu bukanlah untuk membalas dendam pada Marsikal Penakluk Selatan, tapi untuk batu energi. Marsikal Penakluk Selatan telah melaporkan berita tentang batu energi kepada Kaisar Agung suku penghukum surga. Saya curiga Kaisar Agung dari suku penghukum surga bekerja untuk dewa di belakangnya. Dia menginginkan batu energi bagaimanapun caranya. 2617. Kaisar Agung Fathian datang untuk mengambil batu sumber. Bahkan dewa di belakangnya sangat tertarik dengan batu sumbernya. Ekspresi Yun Yao dan Jike menjadi sedikit berat. Tanpa penjelasan Jitian Sing, mereka juga mengerti maksudnya. Dengan cara ini, akhir dari dunia lima elemen akan datang. Kaisar Agung Fathian pasti akan menelusuri dunia lima elemen dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan batu asal. Jitian Sing mengangguk dan berkata dengan ekspresi tenang, he he, kekuatan batu sumber yang menantang surga membuatku merasa tergerak olehnya, belum lagi para dewa dari alam atas. Dewa manapun, selama dia melihat efek magis dari batu sumber, dia tidak akan menyerah. Bagaimanapun, batu sumber sangat bermanfaat bagi para dewa, raja, dan raja. Suasana hati Jike menjadi lebih berat, dan dia bertanya dengan cemas, Saudara Tiansing, situasi dunia lima elemen lebih berbahaya, apa yang harus kita lakukan? Jika Kaisar Agung Fathian memimpin pasukan untuk membunuh, dengan kekuatan kami bertiga, bagaimana kami bisa melawan? Meskipun Yun Yao tidak berbicara, dia masih memiliki pemikiran yang sama, menatap Jitian Singh dengan cemas. Jitian Singh melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka berdua tidak perlu khawatir, dan berkata dengan nyaman, Kaisar Agung Fathian tidak mengetahui lokasi spesifik dari dunia lima elemen. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, untuk menemukannya di sini. Saat ini, kami tidak memiliki peluang untuk menang, kami hanya dapat meningkatkan kekuatan kami sekuat tenaga untuk mendapatkan peluang hidup. Namun, masih ada beberapa keraguan, kami harus mencari tahu secepatnya. Yun Yao dan Jike bertanya serempak, ada apa? Jitian Singh menjelaskan dengan sabar, poin pertama, ketika saya berada di Ziksiaustar, saya menemukan masalah. Langit dan seluruh alam dibatasi oleh aturan langit, dan tidak akan mungkin menembus langit dan dewa di dunia fana, kecuali mereka terbang menuju para dewa. Tapi dunia lima elemen berbeda. Pada zaman dahulu, ada banyak dewa, termasuk dewa, dewa, dan dewa. Kuburan para dewa di reruntuhan berdarah adalah bukti terbaik. Mendengar ini, Yun Yao dan Jike saling pandang dan menyadari masalahnya. Maksudmu, dunia lima elemen bukanlah dunia fana biasa. Saudara Tiansing, bukankah dunia lima elemen tidak dibatasi oleh aturan surga? Jitian Singh melanjutkan dengan berkata, poin kedua, batu sumber adalah batu dewa yang kuat, berguna bagi semua dewa, bahkan tanpa memandang ras dan atribut kekuatan. Jika dunia lima elemen hanyalah dunia fana biasa, mengapa menghasilkan benda seperti dewa seperti batu sumber? Mata Yun Yao dan Jike berbinar, dan mereka mengangguk setuju. Iya, kemunculan batu sumber semakin membuktikan bahwa dunia lima elemen bukanlah dunia biasa. Saudara Tiansing, ada satu hal lagi, dunia lima elemen disegel oleh para dewa. Seharusnya tidak ada situasi seperti itu di dunia fana lainnya, bukan? Jitian Singh mengangguk dan berkata, kekebenar, hanya dunia lima elemen yang disegel oleh para dewa, yang paling istimewa. Ada juga poin ketiga, awalnya kami menemukan sumber batuan sumber di lautan. Pada saat yang sama, kami masih berada jauh di dalam inti bumi dan menemukan sebuah kuil kuno yang runtuh. Itu adalah rumah gua raja dewa tertentu, dan ada formasi besar di dalamnya, yang masih dapat digunakan sekarang, mengarah ke langit berbintang bagian luar. Yun Yao adalah yang paling cerdas, dan segera mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, tujuan kita ada di bawah tanah. Rahasia dunia lima elemen mungkin tersembunyi jauh di dalam inti bumi. Jitian Singh menunjukkan senyuman di wajahnya dan mengangguk, iya, saya akan kembali kali ini, hanya untuk memasuki pusat bumi dan memecahkan misteri ini. Setelah berbicara, dia menatap Yun Yao dalam-dalam dan bertanya, Yao Yao, kamu telah mewarisi ingatan Dewi Yao Guang. Masuk akal jika Yao Guang adalah salah satu ahli perang dewa kuno. Dunia lima elemen disegel oleh para dewa, yang juga terjadi setelah perang dewa kuno. Pikirkan tentang itu, apakah ada petunjuk dan hal yang mencurigakan? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan penyesalan, saya telah memikirkan masalah ini selama bertahun-tahun, dan saya juga mencoba menyatukan dan mengembalikan ingatan Dewi Yao Guang. Namun, kenangan itu sepertinya telah hilang, dan saya tidak memiliki kesan sama sekali. Kenangan Dewi Yao Guang adalah beberapa metode kultivasi. Ada formasi, alkimia, alat pemurnian, jimat, del, yang semuanya terkait dengan pengembangan jalan ilahi. Hanya saja tidak ada ingatan tentang perang dewa kuno. Jitiansing mengangguk sedikit, dan berkata dengan sedikit penyesalan, dalam hal ini, kita hanya dapat menyelidiki dari sumbernya dan mengungkap misterinya sedikit demi sedikit. Mereka bertiga mengambil keputusan dan bersiap untuk pergi ke Qianlon abis. Sebelum berangkat, Yun Yao menemui Chen Chen dan Yaya, dan menyuruh mereka berlatih dengan tenang. Jitiansing juga menginstruksikan naga putih dan binatang berkepala tiga untuk tetap berada di pagoda dan mundur, mencoba meningkatkan kekuatan mereka. Jike juga mengirimkan beberapa pertanyaan dan mengeluarkan perintah untuk mengatur urusan pemerintahan Kerajaan Tuhan. Mereka bertiga paham kalau kali ini mau ke kedalaman bumi, entah sampai kapan akan tertunda, dan harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga meninggalkan pagoda suci bersama-sama dan bergegas menuju langit menuju Kerajaan Tuhan. Hanya dalam dua hari, mereka tiba di bagian utara Kerajaan Surgawi dan memasuki jurang Qianlon. Melewati jurang yang gelap gulita, mereka bertiga dengan cepat memasuki lautan magma dan sampai di wilayah umat manusia di pusat bumi. Meski begitu, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu. Setelah manusia gua menyerah, mereka tidak berani melahirkan keterasingan, dan telah bekerja dengan rajin. Sesuai dengan perintah Jike, mereka berencana menambang batuan sumber dan menyerahkan batuan sumber dalam jumlah tetap setiap tahun. Hasilnya, tekanan pada ras manusia gua bumi berkurang drastis. Mereka tidak akan terlalu menderita, tetapi mereka harus menyelesaikan tugas tepat waktu dan kuantitatif. Ketika ketiga Jitiansing tiba di kuil hati bumi, Patriark Baha dan Imam Besar bergegas menyambut mereka dengan sikap yang sangat hormat. Setelah bertahun-tahun, jejak jiwa di tubuh mereka belum hilang, dan mereka masih setia kepada Jitiansing. Kecuali jika Jitiansing mengambil inisiatif untuk menghilangkan tanda tersebut, atau mati. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi budak Jitiansing. Jitiansing sangat puas dengan kinerja Patriark Baha, memberikan beberapa pujian dan menyemangatinya, lalu pergi bersama Yun Yao dan Jike. Selanjutnya, mereka bertiga melintasi ratusan ribu mil magma untuk sampai di tambang batuan sumber. Lubang hitam misterius terletak di tambang batuan sumber. Ketiga Jitiansing membuka formasi penyegelan lubang hitam dan berhasil memasuki lubang hitam. Berdiri di dalam gua yang kosong, mereka bertiga memandangi kuil kuno yang besar dan megah di depan, semuanya menunjukkan pandangan penuh harap. Di kedalaman bumi gelombang www.metelnovel.com gelombang ada rumah gua para dewa kuno. Entahlah, apa sebenarnya dunia lima elemen pada saman dahulu. Yun Yao bergumam dalam hati, ekspresi kerinduan melintas di matanya. Jitiansing tersenyum dan berkata penuh harap, jelajahi kuil kuno ini lagi, saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu. Jika terkejut sesaat, dan berkata dengan nada yang rumit, kakak Tiansing, saya ingat terakhir kali saya datang ke sini, Xiao Bai punya keinginan dan mengajukan hipotesis. Dia berkata, apakah ada kemungkinan seperti itu? Di zaman kuno, dunia lima elemen, seperti alam dewa dan alam naga, adalah dunia utama yang abadi. Namun, setelah beberapa alasan yang tidak diketahui, dunia ini jatuh ke dalam dunia fana. Saat Xiao Bai berkata demikian, kami masih merasa tidak masuk akal. Memikirkannya sekarang, apa yang dikatakan Xiao Bai bukannya tidak masuk akal. 2619 Mengenai identitas sebenarnya dari lima elemen dunia, ketiganya memiliki ekspektasi. Menjelajahi kembali candi kuno ini juga untuk memecahkan misteri. Jitiansing pertama kali melintasi alun-alun Blackstone dan berjalan menuju kuil kuno yang mengjulang tinggi. Dua gerbang batu hitam candi pada awalnya disegel oleh para dewa. Namun saat Jitiansing datang terakhir kali, dia sudah memecahkannya. Dia mengulurkan tangannya dan membuka gerbang batu yang besar dan berat, membawa Yun Yao dan Ji ke ke Aula lantai pertama. Aula itu gelap dan kusam, tanahnya tertutup debu, dan puing-puing serta pecahan patung berserakan di mana-mana. Saat Jitiansing berjalan ke sudut Aula, dia menjelaskan, terakhir kali kami datang, kami telah mencari di lantai pertama dan kedua kuil. Sayangnya, di lantai dua kuil, kami diteleportasi ke bintang-bintang oleh formasi ilahi. Kali ini kita akan menjelajahi lantai tiga candi. Yun Yao dan Ji ke mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Ketiganya memasuki pintu tersembunyi di sudut Aula utama, melewati lorong gelap, dan sampai ke lantai dua kuil. Lantai dua memiliki tata ruang yang sama dengan lantai satu. Di tengahnya ada Aula luas, dihubungkan oleh beberapa lorong dan lebih dari 20 ruangan. Di tengah Aula utama terdapat platform batu hitam setinggi 100 meter. Platform batu tersebut diukir dengan garis-garis formasi, membentuk formasi berdarah dengan ribuan jurang. Terakhir kali, Ji Tian Xing dan yang lainnya diteleportasi ke luar langit berbintang melalui formasi ilahi itu. Kali ini Ji Tian Xing tidak berencana mengaktifkan susunan dewa. Dia berpisah dari Yun Yao dan Ji ke dan mulai mencari di ruangan sekitar Aula. Sebagian besar ruangan tertutup rapat, seolah-olah hanya ada satu pintu di ruang rahasia, tidak ada jendela. Namun pintu beberapa ruangan terbuka, dan ruangan itu berantakan, tertutup abu dan puing-puing. Ada juga dua ruangan, disegel dengan gat arai. Setelah selang waktu puluhan ribu tahun, kekuatan formasi suci telah lama habis dan hanya memiliki sedikit kekuatan. Butuh waktu dua jam bagi ketiga Ji Tian Xing untuk menggeledah lebih dari 20 kamar. Usai berkumpul, ketiganya bertukar hasil pencarian. Saya memeriksa sembilan kamar, dan tidak ada barang berharga. Kebanyakan ruangan merupakan ruangan rahasia, tertutup debu, hanya beberapa relief dan tulisan kuno. Bahkan di ruang rahasia dengan segel para dewa, tidak ada perabotan di dalamnya, hanya beberapa serpihan batu giok yang telah lapuk menjadi abu yang ditemukan. Saya mencari di tujuh ruangan dan tidak menemukan petunjuk berharga. Mungkin di ruang rahasia itu, sumber daya budidaya dan batu suci pernah disimpan. Namun, saya hanya menemukan banyak kerikil, dan tumpukan abu. Hasil pencarianku pada dasarnya sama dengan hasil pencarianmu. Waktu terlalu lama, kuil kuno ini juga pernah mengalami pertempuran hebat, banyak jejak dan petunjuk yang hilang. Mereka bertiga merasa kecewa dan hanya bisa meninggalkan lantai dua. Di sudut kiri aula, Jitiansing menemukan pintu rahasia. Dia menggunakan teknik misteri murid dewa untuk melihat dengan jelas formasi dewa di pintu rahasia, dan hanya butuh beberapa jam untuk memecahkannya. Bagaimanapun, formasi di pintu rahasia itu hanyalah formasi tingkat dewa. Setelah membuka pintu rahasia, mereka bertiga melewati lorong gelap menuju lantai tiga kuil. Tata letak lapisan ketiga mirip dengan dua lapisan pertama. Di tengahnya ada aula luas dan gelap, dikelilingi oleh empat lorong dan delapan belas ruang rahasia. Di tengah aula utama masih terdapat platform tinggi yang diukir dengan pola formasi misterius. Yun Yao ingin mempelajari formasi dewa, tetapi ditahan oleh Jitiansing. Jangan khawatir tentang formasi ilahi itu, mungkin formasi teleportasi lain yang dapat memindahkan kita ke dalam kehampaan. Mari kita lihat ruang rahasia di sekitarnya dan lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk. Yun Yao mengangguk untuk menyatakan pengertian. Ketiganya bergerak secara terpisah dan mencari ruang rahasia di sekitar aula utama. Setiap ruang rahasia ditutup oleh pintu batu, disegel oleh formasi suci. Jitiansing memilih ruang rahasia dan menggunakan teknik murid mistik untuk mengamati dengan cermat formasi di gerbang batu. Setelah 2 perempat jam, ketika dia melihat konteks dan struktur formasi, dia langsung mengerutkan kening. Alasannya adalah arrai dewa tersegel di simen memiliki puluhan juta pembuluh darah, yang dapat menghasilkan 200 juta perubahan, yang mana ini sangat kompleks. Ini bukanlah bentukan para dewa, ini jelas bentukan para dewa. Sebuah gerbang batu hanya setinggi 10 kaki, tetapi prapal mantra dapat membentuk formasi tingkat dewa di sini. Kekuatan dan keterampilan formasinya harus menjadi dewa tertinggi, atau bahkan raja dewa. Saat itu, dewa pedang, dengan kekuatan alam raja dewa, mampu meletakkan formasi besar peringkat raja dewa di slip giok dengan telapak tangan besar. Formasi itu mempunyai 300 juta konteks, dan bisa menghasilkan 900 juta perubahan. Tapi itu adalah masa puncaknya. Ji Tianxing hari ini hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan alam dewa sejati. Bahkan kemungkinan mematahkan lingkaran sihir tingkat dewa di simen sangat kecil. Yun Yao dan Ji Ke juga mengamati dua ruangan rahasia itu, melihat petunjuknya, dan mulai mengingatkan mereka. Tianxing, formasi penyegelan di ruang rahasiaku sepertinya tidak setingkat dewa surgawi. Saudara Tianxing, formasi ruang rahasiaku ternyata adalah formasi tingkat dewa. Meskipun, selama lima tahun Ji Tianxing pergi ke Ziksiao Star, mereka berdua telah mengasingkan diri di menara selama lebih dari 200 tahun. Kekuatan mereka telah menembus dewa sejati, dan mereka saat ini berada di tahap pertama dewa sejati. Namun mereka tidak berdaya dengan formasi tingkat divine sovereign, dan hanya bisa kembali ke Ji Tianxing untuk membahas tindakan pencegahan. Tianxing, ruang rahasia ini disegel dengan metode formasi tingkat dewa, jelas menyembunyikan rahasia penting. Saudara Tianxing, apakah Anda yakin akan memecahkan lingkaran sihir para dewa? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, saya hanya memiliki kekuatan dari dewa sejati. Untungnya, formasi dewa ini sudah tua dan kekuatannya telah melemah sebesar 80 hingga 90 persen. Kami bertiga bergabung, ditambah dengan batu sumber untuk menambah kekuatan supernatural, seharusnya ada harapan. Mendengar apa yang dia katakan, Yun Yao dan Ji kesama-sama menunjukkan harapan, dan mata mereka bersinar karena harapan. Keduanya tidak membuang waktu, dan bergabung untuk melakukan mantra untuk membantu Ji Tianxing menghancurkan formasi ilahi. Dengan bantuan mereka berdua, kekuatan ilahi Ji Tianxing menjadi sangat agung dan perkasa. Waktu berlalu tanpa suara. Segera, dua bulan berlalu. Ji Tianxing mengucapkan mantra jutaan kali berturut-turut, dan kekuatan sucinya akhirnya habis. Kesaktian Yun Yao dan Ji keh hampir habis. Hasilnya, ketiganya dengan cepat memulihkan kekuatan supernatural mereka dengan bantuan sejumlah besar batu sumber. Dalam sekejap, dua bulan berlalu, Ji Tianxing membutuhkan empat bulan penuh untuk memutus lingkaran sihir tingkat dewa di simen. Setelah formasi menghilang, simen berguncang beberapa kali, dan gemerisik debu berjatuhan. Kaka Ji Tianxing mengulurkan tangannya dan mendorong gerbang batu yang berat itu hingga terbuka gelombang www.lightnovelpedef.com Gelombang udara pengap yang kuat mengalir keluar, membawa debu yang mengepul. Mereka bertiga menghindar dengan cepat dan memblokir erosi udara pengap dengan badan pelindung cahaya. Setelah asapnya hilang, ketiga pria itu memasuki ruang rahasia. Di ruang rahasia dengan radius 100 meter, udaranya dingin dan gelap. Ruang rahasia itu kosong, kecuali sebuah tablet batu hitam setinggi tiga kaki. Tidak ada kata-kata pada prasasti itu, hanya garis-garis padat, yang sangat aneh. Yun Yao dan Ji kemenatap prasasti itu untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mengerti alasannya. Aneh, apa maksudnya meletakkan tablet batu di ruang rahasia? Mungkinkah rahasia sihir terekam di loh batu? 2620. Bukan rahasia sihir. Ini masih merupakan formasi teleportasi. Ji Tianxing menatap tablet batu hitam itu dan berkata dengan nada tenang. Jika meliriknya dengan curiga, dan tanpa sadar bertanya, Saudara Tianxing, kamu belum mencobanya, mengapa kamu begitu yakin? Senyuman muncul di sudut mulut Ji Tianxing, dan dia tidak menjawab. Karena di makam Dewa Pedang juga terdapat 18 batu nisan berwarna hitam. Pada awalnya, ada teknik dan rahasia budidaya di batu nisan. Kemudian, itu menjadi saluran yang menghubungkan pavilion Senbing, pavilion Tiansu, pavilion Senyao, dan alam rahasia lainnya. Makam Dewa Pedang dirancang olehnya. Ide dan inspirasinya berasal dari beberapa legenda dan rahasia di zaman dahulu. Dan sekarang, di kuil kuno ini. Setelah upaya tak henti-hentinya, dia memecahkan susunan Dewa Tingkat Raja dan melihat sebuah tablet batu. Karena itu, dia bisa menebak keampuhan prasasti tersebut. Yun Yao menatap tablet batu hitam itu, mengerutkan kening dan bertanya, Tianxing, bisakah kamu menebak ke mana arah tablet batu ini? Ji Tianxing berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, mungkin di suatu tempat di tempat rahasia. Misalnya, ruang alkimia dan ruang pemurnian Master Kuil. Ji ketiba-tiba mencerahkan matanya dan berkata dengan penuh harap, jika ini masalahnya, bukankah kita memiliki harapan untuk mendapatkan Pil Dewa Tingkat Raja dan artefak tingkat raja? Kami telah menjalani Pil Dewa Tingkat Raja, dan kekuatan kami pasti akan meningkat tajam. Jika Anda memiliki artefak tingkat raja, kekuatan tempur Anda akan meningkat puluhan kali lipat. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Agung Fathian terbunuh, kita akan dapat menghukumnya. Sebelum dia selesai berbicara, Ji Tianxing mengulurkan tangannya dan meremas wajah cantiknya, dan berkata sambil terkekeh, berapa umurmu dan masih bermimpi sepanjang hari. Jika seperti yang Anda bayangkan, maka Anda adalah bintang keberuntungan kami. Bagaimanapun, dia melambaikan telapak tangannya untuk melemparkan kekuatan bintang yang agung ke dalam prasasti batu hitam pekat. Hah! Tablet batu itu tiba-tiba bersinar dengan bintang dan cahaya perak, dan garis yang tak terhitung jumlahnya di atasnya berubah menjadi perak. Dalam sekejap, cahaya perak bintang menelan Ji Tianxing, Yun Yao dan Jike. Ketiganya menghilang di tempat, dan ruang rahasia kembali tenang. Hah! Kilatan cahaya perak! Ketiga Ji Tianxing muncul di gunung berbatu entah dari mana. Gunung berbatu ini gelap gulita, namun tidak dingin, melainkan hangat. Si Shan memiliki radius ratusan mil, dan semuanya merupakan tambang batu sumber murni. Mereka bertiga melihat sekeliling, dan setelah melihat situasi sekitar, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Saya melihat ada lautan magma yang tak berujung ke segala arah. Magma merah dan transparan perlahan melonjak, menimbulkan nyala api yang bergejolak, melepaskan panas yang sangat mengerikan. Tambang batu sumber di kaki mereka bertiga berdiri diam di lautan magma, seolah-olah telah berakar. Betapapun mengerikannya suhu lautan magma, ia tidak dapat melelekan tambang batuan sumber ini. Nyala api merah, yang mendekati transparan, adalah nyala api asli yang berasal dari bumi. Baik itu pembangkit tenaga listrik Valkyrie atau artefak virtual, setelah terbungkus dalam inti bumi, ia akan terbakar menjadi abu. Untungnya, ketiga Ji Tianxing adalah dewa sejati, menggunakan kekuatan ilahi untuk melindungi tubuh, mereka masih dapat menahan kekuatan jantung bumi dan api. Ji Tianxing melihat batu sumber tambang di kakinya, dan kemudian kelautan magma di sekitarnya, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya lebih dekat ke pusat bumi, dan telah terjadi nyala api di pusat bumi. Bahkan ras manusia gua bumi tidak dapat bertahan hidup di sini dan pasti akan terbakar menjadi abu. Yun Yao melepaskan kesadaran spiritualnya, membentang ribuan mil di atas kepalanya. Setelah menyelidiki beberapa saat, dia sedikit terkejut dan berkata, kuil kuno tempat kita berada sebelumnya berada dua ribu mil jauhnya di bawah tanah. Dan lautan magma ini jaraknya lebih dari sepuluh ribu mil dari permukaan tanah. Lebih dari sepuluh ribu mil, Ji Tianxing mengangkat alisnya, dan melepaskan kesadaran ilahi untuk melihat ke atas. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah, dan dia bahkan lebih terkejut lagi, kesadaran ilahi saya membentang sejauh tiga puluh ribu mil sebelum hampir menyentuh tanah. Dengan kata lain, di mana kita berada sekarang, tiga puluh ribu mil di bawah tanah. Susunan teleportasi di kuil kuno sebenarnya mengirim kita lebih jauh ke bawah tanah. Pada saat ini, Ji Ketiba-tiba menunjuk ke tengah tambang batu sumber, dan berkata dengan nada yang ramah, kakak Tianxing, kakak, lihat itu, ada juga kuil di sana. Ji Tianxing dan Yun Yao buru-buru berbalik dan melihat ada istana batu hitam di tengah tambang batu sumber. Istana ini menempati area seluas 20 mil dan sangat megah dan megah. Di bawah cahaya kobaran api, kuil hitam kuno memancarkan suasana misterius dan megah. Ayo, ayo kita ke sana dan melihat. Ji Tianxing membawa Yun Yao dan Ji Kedan terbang ke gerbang kuil hitam. Mereka bertiga mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama dan secara bertahap melihat petunjuknya. Ini juga merupakan kuil zaman kuno, seharusnya merupakan gua dewa tertentu, dengan sejarah setidaknya 40 ribu tahun. Gerbang batu hitam kuil disegel oleh susunan dewa tingkat raja. Namun, usianya terlalu lama, dan formasi ilahi terus-menerus terkikis oleh jantung bumi dan api, dan kekuatannya telah melemah hingga ekstrim. Pada pintu gerbang candi terdapat banyak pola bentukan dan simbol api sederhana. Ji Tianxing bekerja sama dengan Yun Yao dan Ji Ke, dan hanya butuh dua bulan untuk memecahkan formasi dewa tingkat raja di gerbang. Setelah itu, ketiganya memasuki kuil untuk menyelidiki situasi di dalam kuil. Lantai pertama adalah aula utama, gelap dan sunyi. Tanahnya tertutup banyak debu, berserakan banyak puing dan abu. Lantai dua juga merupakan aula utama dengan banyak ruangan di sekitarnya. Untungnya ruangan tersebut tidak dilengkapi formasi. Atau, dulu ada formasi, tapi lama-kelamaan runtuh. Sehari kemudian, ketiganya menggeledah seluruh kuil. Tidak menemukan artefak, pil dewa, dan rahasia istana, juga tidak menemukan petunjuk berharga. Satu-satunya hal yang menarik perhatian ketiga orang itu adalah simbol api sederhana dan istimewa itu muncul belasan kali di kuil. Ketiganya datang dengan membawa harapan, namun mereka hanya bisa kembali dengan kecewa. Melalui susunan teleportasi di lantai tiga kuil, mereka kembali ke kuil kuno 2000 mil di atas tanah, masih di ruang rahasia itu. Aneh, mengapa kuil kuno ini terhubung dengan kuil yang terletak 30 ribu mil di bawah tanah? Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir, selalu merasa sedikit aneh. Yun Yao membuju, masih ada 17 ruang rahasia di sini, mari kita jelajahi satu per satu, mungkin kita bisa menemukan petunjuknya. Jadi ketiganya pergi ke ruang rahasia kedua. Mereka membutuhkan waktu dua bulan untuk bersama-sama memecahkan formasi suci tingkat raja di simen. Setelah pintu batu dibuka, hanya ada prasasti batu gelap di tengah ruang rahasia. Itu monumen batu lainnya. Jitiansing menembakkan bintang dan kekuatan supernatural dan menyuntikannya ke dalam prasasti. Hah? Prasasti itu menyala dengan bintang gelombang www.metalnovel.com gelombang dan menelan ketiganya bersama-sama. Detik berikutnya, ketiganya muncul kembali di kedalaman 30 ribu mil di bawah tanah dan mendarat di sebuah gua kosong. Di dalam gua berwarna abu-abu kecoklatan juga terdapat candi kuno yang megah, juga terbuat dari batu sumber. Mereka bertiga menghabiskan lebih dari sebulan di kuil ini dan menggeledah seluruh kuil. Tidak banyak keuntungannya, namun di dalam kuil kita sering melihat simbol berbentuk pedang yang aneh. Setelah meninggalkan kuil, ketiganya kembali ke tempat semula dan melanjutkan menjelajahi ruang rahasia lainnya. Dalam enam bulan berikutnya, mereka membuka tiga ruang rahasia satu demi satu. Hasilnya sama. Ada tablet batu di setiap ruang rahasia yang terhubung ke kuil 30 ribu mil di bawah tanah. Terima kasih telah menonton!